Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita jumpa kembali ke kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman kepada sahabat yang ingin belajar tentang elektronik khususnya bagi pemula ya yang mau belajar mengenai elektronik atau mau mengenal di bidang elektronik jadi di sini tempatnya untuk video hari ini saya ingin berbagi tentang mengenai televisi ya mengenai televisi kerusakan ya kerusakan TV televisi kalau untuk kemarin-kemarin video-video sebelumnya saya membuat video tentang sound system maupun hasil rakit-merakit dari sound system dan segala macam ya Jackson hasil rakitan dan bertutorial cara membuat membuat sebuah komponen yang agak menarik ya jadi kali ini saya ingin eh berbagi tentang kerusakan televisi ya jadi kali ini saya sudah ada di tetap di depan televisi televisi bermerek sub alexander ya sab alexander alexander pro tuh oke oke televisi ini gagal star ya gagal star atau mati protek matinya mati protek ya jadi untuk cara mengatasi dan dimana penyebab kerusakan televisi seperti ini kita simak saja videonya ya untuk mungkin teman-teman atau saudara-saudara yang mempunyai televisi seperti ini dengan kerusakan yang sama ya untuk merk sub alexander pro yang sering terjadi kerusakan kepada televisi sub ya oke kita nyalakan dulu tv-nya untuk tv-nya ya kita nyalakan dulu eh perhatikan lampu indikatornya oke kita perhatikan maaf goyang oke dia setelah dinyalakan dia mati ya tidak bisa star oke nyala nah dia mati lagi ya jadi protek dia jadi protek kita langsung diskusi dari mesin belakang ya kita lihat dan belakang dulu oke seperti ini ya seperti ini tuh mesinnya kotor ya jadi kita tarik dulu mesinnya untuk tahap lanjut pengecekan kita lepas dulu dari listrik ya dulu ya biar tidak tersengat badan listrik karena ini listriknya terlalu besar bukan kecil listrik kecil ya oke kita balik seperti ini oke pertama-tama kita cek dulu lihat-lihat dulu di bagian elko ya takutnya ada elko yang kembung maupun yang kecil maupun yang bocor maupun yang bocor ya kita lihat dulu untuk elko nya kita gosok-gosok seperti ini agar kelihatan oke untuk elko-elko ini semuanya masih keadaan yang bagus ya atau tidak kembung oke langsung saja kita cek di bagian bawah takutnya ada eh saudara yang kendor maupun yang retak ya jadi kita cek dulu bagian saudara seperti itu ya untuk solderan semuanya sudah kelihatan kelihatannya sudah tersolder semua ya jadi ini TV ini sudah pernah diservis ya seperti itu ini IC induknya ya jadi ini IC chroma IC chroma eh IC SMD ya tempel seperti ini untuk nomornya udah nggak kelihatan terkena minyak-minyak ya oke kita cek dulu eh tegangannya sepertinya ada tegangan drop jadi kita cek dulu untuk bagian tegangan B plus ya kita tahap eh kecekan tegangan dulu ya oke untuk cek tegangannya B plus untuk di kaki pin playback ada di pin kaki nomor 9 ya ini P9 di sini kita cek dulu bagian B plus oke kita perhatikan di avometer oke untuk B plusnya 130 ya 130 jadi eh TV ini bisa dikatakan normal ya untuk pengecekan dan selanjutnya kita cek dulu di bagian out playback nah disini di out playback ada tegangan 24 volt dan 180 volt untuk RGB metrik RGB yang 24 volt untuk vertikal ya Oke kita cek dulu yang sering dia kerusakannya seperti TV sub seperti ini kerusakannya di bagian 180 volt ya untuk untuk tegangan 180 volt kita cek dulu ya biasanya dia iliku bisa kering ya untuk ke 180 nya ada di pin kaki ke-4 ya di sini 1234 jadi urut masuk air fuse masuk ke dioda Oke setelah dioda ini kita cek di sini kita tajepkan dulu oke untuk terlihat untuk tagangan eh 180 nya hanya ada 24 volt berarti dia kemungkinan kerusakan di bagian elko nya oke kita lanjut tahap eh pencopotan elko nya ya oke oke untuk elko nya dia letaknya ada di sini ya ada di sini ini dia dioda habis dioda dia masuk di sini ini ada main plus jadi di sini kita lepas dulu tuh elko oke seperti ini elko nya sudah saya lepas ya sudah saya lepas ini nilainya 250.33 meikal farad ya di sini elko nya sepertinya tidak ada agar terus cacat atau kembung ya tidak ada ya dia terlihat bagus tapi dia sudah mengering ya sudah kering eh sudah kelihatan ini ada kebocoran dikit ya ya di sini tuh putih kelihatan ya di sini nggak ada di sini putih ya itu ada eh sepertinya ada cairan ya sudah mengering jadi kita positifkan ini kurut udah rusak ya karena tegangan dia ternilai 24 volt oke kita cari untuk penggantinya ya oke untuk elko nya sudah saya ambil ya tapi ini bekas ya bekas copotan dari mesin lain karena stok baru lagi kosong ya seperti ini ya seperti ini ya oke kita pasang dulu di mesinnya oke kita solder dulu di bagian elko yang tadi ya maaf untuk video saya skip-skip karena biar tidak terlalu panjang videonya oke kita sudah saya pasang kita cek lagi untuk bagian tegangan 180 volt ya di sini ya oke di sini saja diletak elko tadi ya kita tes dulu apakah hasilnya normal apa masih tetap oke untuk tegangan sudah naik 185 ya untuk tegangan oke gambar mulai kelihatan di sana oke itu sudah menyala sehingga tidak protek lagi ya Hai sukses jadi kesimpulannya dia kerusakan di bagian 180 volt ya untuk di kerusakan televisi seperti ini jadi untuk teman-teman yang eh mempunyai kerusakan TV sub dan protek yang mati protek yang lebih sering dia di 180 volt jadi kerusakan kesimpulannya kerusakan dari elko 250 volt ya untuk kerusakan yang elko nya yang ini tadi ya ini jadi sudah positif ini yang biang geroknya oke terima kasih sudah menonton video saya semoga bermanfaat eh sampai jumpa di video-video selanjutnya mengenai elektronik ya tentunya di channel saya selamat menikmati